selamat menikmati saya Azrina Taimin, salah seorang pemimpin kenak-kenak dari Gerja Pukak kami di Gerja Pukak mempunyai 10 orang pemimpin kenak-kenak 2 orang di kelas baik, 2 orang di kelas tadika 4 orang di kelas primary dan 2 orang di kelas powerpoint Gerja Pukak mempunyai 35 orang kenak-kenak yang berumur 14 tahun ke bawah saya akan memperkenalkan petugas pada malam ini para petugas malam ini ialah pemimpin puji-pujian Rosabel Orvila Justine muzik pengiring mereka menggunakan ukulele yaitu Ivy Christina Jeffo dan Shannon Hena Jimmy lagu tema oleh adik Shrina doa pembuka Gladie Blaney Justine pelajaran kesehatan Abigail Disabled Will Beaster bacaan ayat-ayat Alkitab kami telah merekam seramai 15 orang 15 orang yang mengambil bahagian lagu istimewa adik Shannon Hena dan Tim pengkotba pada malam ini adalah Ted Hayden Harrison lagu sambutan kanak-kanak dari Gerja Pukak doa penutup oleh adik Ted Hayden Harrison juga sekian acara pengenalan malam ini semoga kita semua diberkati sementara kita menonton mendengar pelajaran pelajaran yang akan disampaikan oleh anak-anak malam ini Shalom saudara-saudara sekalian sebelum kita memulakan acara kita hari ini mari kita menyanyikan berapa buah lagu lagu pertama mari kita nyanyi Pemogunan Diti Pemogunan Diti Okonko walaiku Walaiku lo syurga Sori bawdo tawan Malaikat poingan Malaikat poingan dan inti gawan syurga Om langa dan ogu Muli hi lo syurga Tuhan iya tambalutku Muli hi lo syurga Lagu kedua mari kita nyanyi itu Tumanud Yesus Tumanud Yesus Tumanud Yesus Miti kita daw Aisupu dosi Tumanud no po Susah Susah Baik senang Nunu Nunu Napa Yesus Kasari Tonud Don Ku Lagu ketiga kita kita akan nyanyi Kasih Sukacita Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Inilah Buah roh kudus Mengalir Mengalir Dalam Hidupku Ku Mau Hidup Di Lama Kudus Setiap Hari Lagi Lagu keempat kita kita akan nyanyi itu Tuhan Tak Pernah Janji Tuhan Tak Pernah Janji Tuhan Tak Pernah Janji Langit selalu biru Tetapi Dia Berjanji Selalu Mengertai Tuhan Tak Pernah Janji Jalan selalu rata Tetapi Dia Berjanji Berikan kekuatan Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Mujizat Tuhan Saat Hati Jangan Jangan Menyerah Jangan Berputus Asa Mujizat Tuhan Bagi Yang Setia Dan Percaya Lagu terakhir kita kita akan nyanyi lagu Hati Yang Gembira Hati Yang Gembira Adalah obat Seperti obat Hati Yang Gembira Hati Yang Gembira Semangat Yang Batah Keringkan Tulang Hati Yang Gembira Hati Yang Gembira Tuhan Senang Selalu Selalu Terima kasih 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 Tuhan membawaku bahagia Indahnya rencanamu Tuhan menuntunku ke rumahmu Kau membuka bagiku jalan keselamatan Dalam Yesus ku beroleh hidup Bila ku dalam kelam dan susah Kau sedia menopangku Kau sedia membawaku pulang Walau ku menjauh Firmanmu menyuluh jalan ku pulang Menuntunku ke jalan yang benar Oh Tuhan kau sang penabus Kasihmu memberiku selamat Oh Tuhan kau hakim yang adil Penabusku dan curus selamatku Bila tiba harimu Tuhan Semua mata melihatmu Kau kan memanggilku Anak setia Mari ikutku pulang Upahkan ku dapat kehidupan kekal Juru selamat Juru selamat Raja segala raja Oh Tuhan kau sang penabus Kasihmu memberiku selamat Oh Tuhan kau sang penabus Oh Tuhan kau hakim yang adil Juru selamat Mekita selamat doa Saya pimpin dalam doa Bapak di syarga Terima kasih atas perlindungan Dan penjagaan buat kami Dan biarlah malaikat Tuhan Sentiasa beserta kami Sementara KKR kanak-kanak ini Sedang berlangsung agar Ia berjalan sesuai dengan Kandak Bapak Ampuni dasar kami Tuhan dan Tuhan Yesus Kami semua berdoa Amin Shalom saya Abigail Hari ini saya akan menyampaikan Kebaikan minum air yang cukup Kejap saya minum dulu Mengambilan air minum adalah sangat penting bagi kelejaran sistem badan berfungsi Setiap orang keperluan air berbeza mengikut faktor berat badan, fizikal aktiviti dan lain-lain Secara umum bagi orang dewasa memerlukan 8 gelas air atau 2 hingga 3 liter sehari Kebaikan air kosong Kebaikan air kosong Melancarkan pembuangan Sistem pembuangan adalah seperti perlu air kencing dan buang air besar Ketika bersenam Seseorang akan berpeluh Lebih-lebih lagi cuaca yang panas Maka mereka perlukan air bagi menggantikan air yang hilang akibat berpeluh Selain itu Sistem buah pinggang Bekerja Akan menapis Bahan buangan Melalui air kencing Kekurangan air juga Menjelaskan fungsi buah pinggang Dan mengakibatkan batu karang Seterusnya Air berperanan bagi mengelakkan dari sembelit dan melancarkan pembuangan air besar Kepentingan minum air kosong Memberi tenaga kepada otot Menggantikan kulit Menggantikan cair badan Membantu fungsi usus Dua Membantu sistem percernaan Air sangat penting bagi membantu melancarkan proses pencernaan makanan bermula di mulut sehingga di perut Tiga Meningkatkan penyerapan nutrien Air juga sangat diperlukan bagi penyerapan nutrien seperti vitamin dan air mineral ke dalam sel badan Empat Meningkatkan metabolisme Metabolisme badan Kajian ada mengatakan kaitan pengambilan air yang mencukupi Membantu meningkatkan metabolisme badan dengan sekaligus menurunkan berat badan bagi mengambalkan diet dan senaman Yang kelima Membantu kelancaran fungsi otak Otak berfungsi dengan baik dengan adanya oksigen Bekalan oksigen juga boleh didapati di dalam air Kajian menunjukkan bahawa tidak minum air secukupnya boleh memberi kesan negatif Terhadap fokus kewaspadaan dan ingatan jangka pendek anda Enam Menstabilkan suhu badan Kekal tehidrat sangat penting untuk mengakalkan suhu badan anda Tubuh anda kehilangan air melalui pelu semasa melakukan aktiviti fizikal dan di persekitaran yang panas Tujuh Menyalakan dari dehidrasi 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 adalah akibat badan anda tidak mempunyai cukup air Air sangat penting untuk fungsi tubuh dehidrasi adalah merbahaya Kekeringan yang teruk boleh mengakibatkan beberapa komplikasi termasuk Bengkak di otak Kegagalan di otak Sawan Tanda-tanda Dehidrasi Mana yang anda alami sekarang Bibir kering, cepat haus, letih, pening kepala, kencing kotor, sakit kepala Jika anda mempunyai tanda-tanda ini, minumlah air secukupnya Macam saya Terima kasih Terima kasih Bermak Al-Fatih Al-Fatih Masmur 3 ayat 8 Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu, kertas umatmu Dari 10 ayat 30, Tuhan akan menghakimi umatnya Manla Allah, aku memberikan kepadamu segala temuk-temukan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi makananmu Kejadian 1 ayat 29 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku Masmur 23 ayat 1 Demikian juga segala persembahan bersepuluhan dari tanah Baik dari hasil debeni di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan Itulah persembahan kudus bagi Tuhan Memangat 27 ayat 30 Roma 12 ayat 1 Karena itu, saudara-saudara demi kemerahan Allah aku mengasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai kesembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Matius 12 ayat 8 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah Janganlah sesat, orang cabul, penyembah, berhala, orang berzina, banci, orang pambulit Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya Yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya Episod 1 ayat 14 Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semua itu untuk pembinaan Allah 1.12 ayat 31 Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan Jadi, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan Roma 14 ayat 8 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Galatia 2 ayat 20 Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Keluaran 20 ayat 3 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengerniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan baru oleh hidup yang kekal Yohanis 3 ayat 16 Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan Kerjalah itu sekuat tenaga Karena tak ada perkejaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat Dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Pangkotbah 9 ayat 10 Terima kasih Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia Untuk hari sabat Markus 2 ayat 27 Terima kasih 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 Ashley berkata Saya telah berpikir sepanjang minggu ini Kata Ashley Pada mulanya Saya sedih karena saya tidak tahu Apa yang saya boleh berikan Kemudian saya telah membaca Alkitab bahwa kita harus Persembahkan tubuh kita sebagai Persembahannya hidup kepada Yesus Oleh itu Saya telah membawa diri saya ke pesta Ke pesta Saya rasa hadiah Terbaik yang kita boleh berikan Ialah diri kita sendiri Saya adalah hadiah untuk Yesus Cigo Ashley tersenyum Melibar selepas menengar kata-kata Ashley Cigo berkata Kamu telah membuat hadiah yang paling Baik Ashley, benar Hadiah yang paling baik Penting sekalinya kita Boleh berikan kepada Yesus adalah Diri kita sendiri Kita mesti menyerahkan semua Yang kita ada kepada dia Apabila kita mengasihi Tuhan Ada empat perkara Yang kita boleh berikan kepada Tuhan Yang akan membuatkan dia gembira Yang pertama Meluangkan hari istimewa Untuk Tuhan Yaitu hari sabat Hari sabat Ayat ini boleh ditemui pada Markus 2 ayat 27 Hari sabat Diwujudkan untuk manusia Dan bukan manusia Untuk hari sabat Yang kedua Menggunakan bakat Untuk memuji Tuhan Yang bakat seperti Bakat menyanyi Bakat main piano Dan bakat main gitar Ayat ini boleh ditemui pada Pengkotbah 9 ayat 10 Segala sesuatu yang dijumpai Tanganmu untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Sekuat tenaga Yang ketiga Memberikan persembahan Persepuluhan kepada Tuhan Seperti Kalau dapat 10 ringgit Bagi Tuhan 1 ringgit Ayat ini boleh ditemui pada Imamat 27 ayat 30 Demikian juga Segala persembahan Persepuluhan Adalah Milik Tuhan Itulah persembahan Khusus bagi Tuhan Yang keempat Menjaga tubuh Sebagai tempat Kedus Tuhan Seperti Tidak makan Haiwan yang haram Tidak minum alkohol Dan tidak merekok Ayat ini boleh dijumpai pada 1 Korintus 10 ayat 31 Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan Sesuatu yang lain Lakukan itu Untuk kemuliaan Tuhan Itu saja daripada saya Dan terima kasih Aku ada sahabat Yang cinta padaku Aku ada sahabat Ialah Tuhan Yesus Yang cinta aku Pada hari minggu Bisnis, Selasa, dan Hari Raku Kapis dan Jumat Juga hari Sabtu Pujilah Tuhan Sepanjang minggu Aku ada sahabat Yang menjaga aku Aku ada sahabat Dialah Tuhan Yesus Yang jaga aku Pada hari minggu Bisnis, Selasa, dan Hari Raku Kapis dan Jumat, Juga, hari Sabtu Pujilah Tuhan Kujilah Tuhan Sepanjang minggu Aku ada sahabat Yang menolong aku Aku ada sahabat Dialah Tuhan Yesus Yang tolong aku Pada hari minggu Isis, Selasa, dan Hari Rabu Kapis dan Jumat Juga hari Sabtu Kujilah Tuhan Kujilah Tuhan Sepanjang minggu Mari kita berdoa Ya Bapak kami Yang di surga Kami bersyukur pada hari ini Kami telah Kami telah mempelajari Firmanmu Yang bertajuk Seluruh hidupku Untuk Yesus Bantu kami Bapak Agar kami Dapat menyerahkan Masa kami Bakat kami Harta kami Dan tubuh kami Kepadamu Dalam nama Yesus Kristus Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Anak-anak yang Sudah mengambil bahagian Jadi Saya ingin Kongsikan sedikit Pelajaran yang disampaikan Tadi Di dalam pelajaran Kesihatan kita Pada malam ini Telah mengingatkan Kita semua Untuk minum Air yang cukup Setiap hari Sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas Ini Karena Meminum air Yang cukup Dapat memberikan Banyak kebaikan Pada tubuh Badan kita Oleh itu Mari kita Jadikan tabiat Untuk Meminum Air kosong Secukupnya Pada setiap hari Sebagai Amalan hidup Tuhan Yesus Sudah memberikan kita Segala yang kita Perlukan Seperti Kehidupan Kesehatan Tempat tinggal Masa Bakat Harta Dan banyak lagi Karena dia Mengasihi kita Jadi Hadiat terbaik Yang boleh kita Berikan kepada Yesus Ialah Diri kita sendiri Alkitab mengatakan Bahwa tubuh kita Adalah Bait Rokudus 1 Korintus 6 19 Atau Tidak tahukah Kamu bahwa tubuhmu Adalah baik Rokudus Yang diam Di dalam Kamu Rokudus Yang kamu Peroleh Dari Allah Dan bahwa Kamu bukan Milik Kamu sendiri Terima kasih Diucapkan Kepada semua Kanak-kanak Yang terlibat Dalam menjayakan KKR Pelayanan Kanak-kanak Malam ini Dari mula Hingga akhir Ucapan terima kasih Yang tidak terhingga Juga kepada rakan-rakan Pemimpin Yang banyak memberi Semangat Dan tunjuk ajar Dan juga kepada Para ibu bapak Yang sudah berusaha Membimbing Anak-anak Yang terlibat Dalam KKR ini Biarlah semua ini Juga menjadi Sumber kekuatan kita Untuk membangun Kembali semangat Dan iman Anak-anak kita Kepada Tuhan Yesus Sekian Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.